Ada baterainya Nah, langsung dikasih Phantom Nah, gimana cara menyalakan ini? Nah, ini harus nyala dulu Master Phantom-nya Baru kita bisa nyalain Oke Pada saat kita matiin ini Ini tidak berfungsi Semua masternya itu harus kita nyalakan Supaya ini bisa berfungsi Kapan untuk dibutuhkannya? Pada saat nanti Mikrofon yang dimimbar yang panjang begini Namanya goose neck Neck, leher ya Leher angsa Itu namanya mikrofon itu Nanti pada saat Kalau sekarang kan Memang belum dipakai Pakainya wireless Jadi, ya sudah Tidak memakai Phantom Power ini Jadi, dia itu menambah 48V Kebayang loh 9V saja Baterai kotak Itu gede Apalagi ini 48V Nah, ada lagi fungsi yang berikutnya Kedepan misalnya Pemain band itu Mau masuk ke sound system Kita kapan waktu Tidak pernah tahu Leher jadi besar Jadi ada band yang semua masuk ke sound system Ada namanya Di iBox Di iBox itu Nanti akan Memisahkan antara Panggung dan FOH Itu namanya di iBox Nah, di iBox itu kan harus pakai baterai Tapi bisa pakai Phantom Namanya di iBox Itu mungkin ke depan nanti lah Kalau sudah bandnya itu Sudah masuk ke Ke sound system Oke ya Ada yang ditanya ini dari Phantom Barangkali belum paham Tapi kalau pun sekarang Sekarang Maksudnya Masuk ke Mixer Harus pakai di iBox juga Iya Harus pakai di iBox Idealnya Idealnya harus pakai di iBox Karena gini Di iBox itu bisa memisahkan Antara Panggung sama FOH Depan Pada saat si pemain band itu Membesarin Ngegedein volume Atau ngecilin Depan itu tidak berubah Sama sekali Kadang-kadang kan kalau digedein Itu tambah gede Di sininya depannya Nah itu di iBox itu Merubah itu Terus Antara audio yang dikeluarkan Ke FOH Sama di panggung itu sama Karena di iBox itu Nah Untuk mengaktifkan di iBox itu Pakai Phantom ini Supaya kita tidak Beli baterai Kan beli baterai lagi Beli baterai ini boros Nah pakai ini Sudah selesai Itu tugasnya Phantom Power 48V Oke Yang kedua nih ya Yang kedua ada gain Nah Pertanyaan saya kan begini Kenapa gain disimpel di atas Gainnya gak disimpel di sini Semua mixer Yang ada di dunia ini Gain Trim Namanya gain Trim Itu kenapa simpen di atas Karena Saat setting pertama Itu harus gain dulu Setting pertama Nah Setting pertama apa Bermasalahnya Oke Saya boleh minta mix 1 Wireless Yang sudah nyala Boleh Cik cik Mana nih ya Ini nomor berapa ini Kalau nge speaker Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa 13 atau 14 13 atau 14 Oh Ini nomor 4 Oke Kita mau nge-set microphone Gain itu dibuka Cik Nah Cik Nyalah ya Kalau gainnya segini Dia gak akan nyala Kenapa gain disimpel di atas Karena untuk setting pertama Harus gain dulu Jangan yang lain Kalau sudah begini Gak boleh ini pecah Usahakan tidak boleh ada yang merah Ya Cik 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 Ini gak boleh Gak boleh ada yang merah Haram Karena nanti bikin suara pecah Nah Gimana caranya telnya Ini yang disebut namanya Headroom Headroom Kita fullkan dulu Mentokin Baru kita cek 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 Nah segini Berarti Mikrofon ini Gainnya segini Gain yang didapatkan Mikrofon ini Volume Mikrofon ini Masuk ke mixer Ini volumenya agak gede Agak gede Nah Disini permasalahnya Kenapa Ini Equalizer nya mati semua nih Nah Sebelum ke equalizer Sebelum ini Kita luruskan dulu semua Ya Kita flatkan dulu Baru pasti beda lagi nih Cek Nah pecah lagi kan Jadi Ini harus nge-flat Tengah-tengah semua Atau equalizer dilepas Kan nge-flat nih Nah Ini dibuka dulu Cek Nah merah kan Cek 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 Ini merah Gak boleh Cek 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 Nah segini Berarti Mikrofon ini Volume yang masuk ke mixernya Segini Lalu Ini yang kita angkat Tidak mesti gede begini Begini saja sudah cukup Sesuai kebutuhan Oke Volume ini sesuai kebutuhan Boleh kita buka Apa namanya Spekernya Semua Semua aja Semua Sekalian ya Lebih dari 0 Ini kan ada 0 nih Gak boleh lebih dari 0 Kurang dari 0 Boleh Tapi tidak boleh lebih dari 0 Saya pasang 5 aja dulu ya Saya pasang 5 ya Supaya Tidak Apa Terlalu besar nanti Kita coba C C Sesuai kebutuhan Banyak orang Yang bilang bahwa Kok mikrofonnya berat ya Ada kayak gitu Kok mikrofonnya berat Saya nyanyinya capek Karena game nya ini Yang bermasalah Kenapa Game itu disimpannya di atas Karena sebelum masuk ke sini Itu game dulu yang kita setting Kita buka Ini matiin ya Ini matiin Kita buka dulu begini Sampai dengan pecah Cek 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 Nah segini udah cukup Berarti antara jam 1 ya Mikrofon ini berarti jam 1 Setiap mikrofon beda-beda Baru kita angkat Sesuai kebutuhan Jason Kalau sudah segini cukup Sudah Jangan ditambahin Kadang-kadang ada orang emosional Pengennya Gudui segini Misalnya Nah bisa Oke Sampai disini paham Nah Setelah ini sudah naik Baru Kita Equalism Aided Oke Nah Suara saya itu Terlalu bebas Mungkin Saya tahu yang bicara Atau yang lain bicara Beda lagi Nah Supaya suara itu Bisa lebih enak Jelas Kita Naikin Equalism on ya Si bus itu Kita tutup Jason Treble kita naikin Misalnya Contoh ya Jason Yang lain Flat Tidak di utapotik Sama saya Saya cuma Bisa Apa namanya Busnya ini Ditutup Treble-nya ini Kita naikkan Selesai Masalah Kalau menurut saya Ini sudah enak Kalau menurut saya Tapi ada orang yang Berbeda-beda Oh Middle-nya ternyata Kurang Kurang Soft Oke Nah Saya jelasin satu-satu Yang pertama ini High frequency HF Berarti frekuensi triple Frekuensi high Frekuensi tinggi Misalnya Orang Bindang Nah Treble-nya Hati-hati Karena sering Mengaribatkan Kalau kita mau set Di tengah dulu Di tengah Seperti ini dulu Baru kita setting secukupnya oke high frequency disini nah disini yang warna kuning itu adalah frekuensi untuk mid high ini namanya 4 jalur ya yang putih aja ditunggu 1, 2, 3, 4 ini 4 way, 4 jalur treble middle, triple middle, bass 4 way nah contoh gini kalau kita, misalnya disini kan ada frekuensi-frekuensi nih, ada 500 hertz, 700 hertz 1 kilo, 3 kilo 4 kilo, 6 kilo maksudnya begini ini microphone ini, treble nya kita akan contoh cukup segini nah kita mau bikin halus nih misalnya frekuensi di 1 kilo ini kan 1 kilo nih nah ini volumenya volumenya mau ditambahin atau mau dikurangin panggang masuk saya disini saya tetap dulu bagi pasien contoh ya, contoh ya ini high frequency treble frekuensinya 12 kilo hertz tinggi dia berjudi sendiri nah disini ini bebas mau 4 kilo mau 6 kilo atau 15 kilo frekuensinya nah frekuensi ini ini mau diturunkan volumenya atau mau ditambah volumenya ini volumenya berarti frekuensi 15 kilo ini volumenya ditambahin kalau mau dikurangin yang begini oke ini ditambahin jadi harus mengerti pemahaman ini ya ini harus mengerti kalau high frequency dia 12 kilo berdiri sendiri tapi kalau yang middle middle high itu frekuensinya yang kita atur mana yang mau kita frekuensi misalnya misalnya 6 kilo ini 6 kilo 6 kilo hertz ini mau dikurangin atau mau ditambahin si volumenya yang 6 kilonya oke 6 kilonya itu ya tentu ini dulu frekuensinya berapa misalnya oh saya pengen 4 kilo misalnya 4 kilo segini nih 4 kilo itu kalau 0 begini ini nggak berfungsi mau dikuter gini-gini nggak berfungsi karena ininya masih 0 ini nggak ada volume yang dibuka nah tentu kan dulu frekuensinya oh saya mau frekuensi 6 kilo mau saya tambahin sedikit aja jing-jing-jing-jing-jing-jing sampai disini paham? kilo itu ukuran hertz ya? kilo itu ukuran tinggi frekuensi tinggi kalau hertz frekuensi rendah oh hertz kilo hertz ya kan hertz itu bass kalau kilo hertz itu treble oh paham saya disini ya pokoknya kalau K kilo itu treble jadi acuan kita bisa setting ini di 2, 4, 6 gitu lebih ke personalnya berarti tergantung orangnya tergantung yang disana misalnya ini settingan saya nih begitu nanti Agnes yang bicara beda frekuensi lagi nih ya kan jadi gitu yang penting saya tahu bahwa kalau laki-laki itu bass jadi bassnya bener-bener dipotong kalau perempuan itu pen treble lebih banyak cempreng bass atasannya cempreng ya jangan dinaikin ininya jadi si cemprengnya itu ini bass ya kan ini agak lebih middle diturunkan atau 6 kilonya diturunkan volumenya gini supaya tidak cempreng maksudnya begitu tapi kalau di saya kan jadi akhirnya bassnya normal banget tapi kalau setel begini nah kan beda suara saya cik 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 nah ini saya tururin ya cik 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 terbeda banget 6 kilonya bebas ya tidak mesti 6 kilo mau 15 kilo mau 4 kilo bebas ini tergantung tergantung settingan tergantung selera kita yang penting tidak berlebihan sebetulnya oke dari sini ada yang tanya hike sama mid hike cukup jelas barangkali mau pipis pipis dulu oke lanjut ya nih sekarang ini mid low mid low itu kalau speaker tuh 15 in yang atasnya yang tadi yang saya setting itu 12 in yang ininya twitter kan setiap speaker kan ada twitter ada bass gitu kan ya nah ini 4 jalur twitter 12 in 15 in 18 in gede bass jadi 4 jalur sebetulnya nah sekarang saya mau setting frekuensi frekuensi mid low middle tapi agak lebih rendah hertz maksudnya nah disini ini pun frekuensi nah frekuensinya misalnya contoh frekuensi berapa nih 45 75 70 di 70 ya 70 hertz kita mau tambahin atau mau kurangin volume nya halo volume nya ya misalnya contoh suara saya pengen sampai jelas berarti si frekuensi bass ini mau ditambahin middle ya nah ini suara saya jik 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 kalau dikurangin begini suaranya jik 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 nah ada bulatnya jik 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 misalnya contoh mau saya kurangin seperti ini baru bass ini baru bass ini kita naikkan sedikit misalnya nah seperti ini saya pikir suara saya jelas terima dengan baik gimana bro enaknya suara saya sekarang nih kurang apa kurang apa Cek satu, testing, dicoba, testing, dicoba Oh, masih belum sadar Nah, kita bandingin ya Kita bandingkan setelan saya Sama tidak dipakai Kalau tidak dipakai kan ini dipercek Kita bandingin ya Ya, oke Nah, ini suara saya sebelumnya Bassnya gak taruh-aruan Treblenya mingselm Middlenya gak taruh-aruan Pada saat saya on Seperti ini beda banget Nah, itu perbedaannya disitu Jadi, tepat sasaran pada saat Frekuensi yang kita mau kasih Mau kita naikkan atau mau kita kurangin Itu tepat Perbedaannya jauh banget Coba saya keren ngomong Cek, cek, satu, dua, satu, dua Oke, sekarang gak saya pakai equal listen-nya Cek, cek, satu, dua, satu, dua Gak enak banget kan? Gak jelas Bahasnya kebanyakan Pada saat Ya, makanya gini Kok suaranya gak enak segala macam ya Bisa terjadi dari frekuensi yang Kita berisi Pada saat kita naikkan Nah, seperti ini Suara itu bener-bener jelas banget Nah, yang dibutuhkan suara sistem itu Kejelasan seperti ini Jangan Bassnya digedein seperti ini Nanti akhirnya feedback Gak ngingung Suara juga gak jelas Tutup aja Frekuensinya Bassnya Kalau untuk laki-laki Biasanya kan laki-laki kan tebel-tebel nih Suaranya bokeh-bokeh Kalau gede-gede gitu kan Tutup aja Sampai bener dia Ngerasa juga Oh iya, kenap nih Audio-nya yang dikeluarin ya Oke Dari game Sampai kesini Ada yang ditanyain? Saya enggak Oke, udah paham ya? Paham Paham ya? Nah, disini ada tombol Apa namanya HPF? High Pass Frequency Nah, apa High Pass Frequency? High itu kan tinggi Pass Frequency maksudnya Ini kebalikannya Kalau LPF Low Pass Frequency Treble-nya yang dibuang Kalau High Pass Frequency Bass-nya yang dibuang Nah, sama sebetulnya begini Ini bass-nya di-flat Ini di-pencet Sama saja Tapi kalau di-pencet begini Secara digital Tapi kan saya enggak puas Dengan cara di-pencet Udah mendingan ini dilepas Ditutup aja ininya Jadi kita yang atur frekuensi Jangan di-atur sama mixer Ya, jadi bass-nya Kalau per-bass Misalnya ada kurang bass Dikit aja Jangan banyak-banyak Cik-cik-cik-cik Udah gitu aja Jangan dibanyakin Kecuali mungkin Yang bicara di mimbal itu Ibu-ibu ya Misalnya Agnes bicara Boleh itu Cew-nya mau dikasih bass Coba knock Suaranya knock Pasti cempreng banget Cik-cik-cik Cempreng banget kan Nah, untuk ngaturnya Akhirnya kan Si middle treble-nya itu Nah, akhirnya feedback Ya kan Karena terlalu cempreng juga Nah, si frekuensi heightnya Kita turunkan Kalau untuk cewek nih Bastnya kita naik Coba knock lagi Cik-cik-cik-cik-cik-cik-cik-cik-cik Jauh lebih enak loh Dibikin kayak cowok bisa Si mid-highnya itu kita buang Karena suaranya cewek itu sudah treble Kalau laki-laki sudah ngebass Treblenya dinaikkan Jangan banyak-banyak, jangan berlebihan Bassnya dibuang Kalau si cewek Treblenya dikurangin Juga tidak boleh terlalu banyak Sedang-sedang aja Bassnya ditambahin Pasti lebih enak coba Menurut Agnus enak gak begini? Enak Enteng gak? Ngomong pelan aja Apalagi kita naikkan dikit Coba Kejelasan ini yang harus kita Buat Untuk di Ozone system Pokoknya harus jelas aja Jangan sama blepuk-blepuk Biasakan seperti ini Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke yang lain Nah, kalau misalnya Terlalu bas Baru lagi Makanya Cewek cowok Pisah Tentukan Mana mikrofon cewek Mana mikrofon cowok Supaya gak utak atik Utak atik Oke ya Sekarang Kita balikin lagi Supaya ada jelas suara saya Oke Nah Sampai disini Tidak ada pertanyaan Kita lanjutin ya Oke Kita ulangi Gain itu Gain itu Adalah volume Yang masuk ke dalam mixer Seberapa keras Volume mixer ini Masuk kesini Banyak orang yang Kok micnya berat Bisa Saya berarti bisa Gainnya kita tutup Kita buka begini Ini berat banget Suara saya Tidak not long Bahasanya Makanya Gain itu seperti di atas Tutup dulu Pentokin Merahnya di cek Tapi frekuensi dibuka dulu ya Nah begini kan Equalisnya di flatkan dulu Cek 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 Nah Begitu Cek Merahnya sudah gak ada Baru kita buka Secukupnya Baru kita nyalakan Equalisnya Cuma itu Basic dari Sonsystem Oke Supaya tidak salah langkah ya Kita lanjut nih ya Kita lanjut Sama Ini dari 1 sampai 16 Sama 1 sampai 16 Itu sama Tidak ada beda Sekarang saya pengen Ngedengar yang AUX nih Yang monitor Nomor Berapa Satu Yang tiga depan Satu dua yang atas Oh satu dua atas Oke kita buka satu dulu ya Cek 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 Nah Cek 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 Ini yang sebelah kiri ya Ini yang sebelah kanan Dua kanan Ini kiri Oke Nah Disini ada Pre dan post Maksudnya begini Pre itu dibebasin Kalau kita pencet Ini dibuka bisa Cek 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 Dibuka Dia berdiri sendiri Tapi kalau post Ini ditutup Dia gak Oh nyala ya Oh nyala dimana Cek 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 Nah ini post nih Dia gak ngikut Harus ngikut ini Kalau dipencet Dipencet kan berarti post Ngikut Cek FOH nyala Monitor nyala Sebaiknya Kalau posisi begini Kita buka saja Walaupun ini Tapi memang harus Pada saat FOHnya mati Kita harus siap-siap Tapi kalau pengen enak Ini dipencet Jadi kita Sesuaikan saja Misalnya Di jam 3 gitu ya Jam 3 Ini pada saat dibuka Cek 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 Udah ngikut si Si FOH Eh sorry Monitor Kalau kita gedein Dia ikut gede Tambah gede Ikut gede Nah Setuju apa tidak Kalau misalkan Memang harus ngikut Fader Tapi kalau tidak Setuju Saya tutup Saya tutup Ini Saya buka Sesuaikan saja Cek 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 Disesuaikan Jadi mau federnya tutup Mau federnya buka Nggak ada hubungan Kalau saya Sedangnya begini Tapi Harus hati-hati Pada saat Kan kita bisa Ngebedain antara Ini kan suara monitor Yang menuju ke Altar Yang ini kan Suara yang menuju ke saya Suara saya kan mati Kalau menurut saya Kalau menurut saya ini kegedean Cukup segini Jam 11 Misalkan Cek Jam 11 Cek Ini masternya ini ya Masternya 0 aja Masternya star Cek sedu Cek sedu Cek sedu Kalau menurut saya udah cukup Segini jam 10 Atau jam 11 Udah cukup Sisanya Di depan Cek Terus 5 Kita buka Cek sedu Jadi Suara yang kesini itu Lebih jelas Kalau di panggung Kalau dengan monitor Nah Gimana cara ngeceknya Supaya tidak feedback Mau nggak mau Harus ambil mikrofon ke sana Coba Mohon maaf Siapa? Ke panggung Denny 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 Den ke panggung dulu Paling Biasanya WL dimana Berdirinya Dimimbar Dimimbar Den Dimimbar Den Coba cek aja Suaranya jelas nggak Ya Mimbar Ini kan suara yang Mognitor ke sana Kalau menurut saya kekerasan Kurangin dikit ya Yang di tembok ini Yang di atas Jelas nggak Den? Banget Coba-coba Kalau segini jelas nggak? Masih jelas toh? Masih Nah Sekarang saya bukanya nomor 3 ya Nomor 3 kan? Oke Den Sebentar Den Yuk buka Den Cek Ini dibantu Jangan gede-gede Sedikit aja Ini nomor 3 nya juga Di flat aja nih Tiga Setelah satu Ya Coba Den Terus Kedengar jelas nggak? Nah Kita bantu Sama mixer speaker atas Coba Kenceng loh Tiga speaker lawan dua speaker Kalau kata saya Kalau kata saya Mesti mending ini tutup Nomor 3 Nggak usah dipakai Daripada Daripada Atas aja udah atasannya Nah Kenapa ini tidak feedback? Karena frekuensinya sudah pas Awal tadi Kalau kita buka Coba Den Volumenya jangan terlalu over Makanya Kita pengaruh Nah ini pengaruh Equalizer ini pengaruh Kalau kita tambahin Coba terus-terus Tuh Kalau masak tuh Garam secukupnya Mecin secukupnya Kalau berlebihan yaudah Muntah gitu Feedback atau apa Oke Sekarang kita sampai ke depan Yuk Angkat Cik Satu dua Cik satu Cik satu Dicoba Cik Cik satu Dicoba Cik A Satu Satu Cik satu Sampai disini Cik satu dua Cik Satu dua Tidak mesti sampai Ikutnya begini Cik Gainnya sudah kita jaga Sudah pas Equalizernya sudah kita jaga Frekuensi Oh sorry Volume monitor Sudah kita jaga Volume ini Saya buang aja Barangkali Nanti gak kepake Ini Volume FOH Segini Kalau menurut saya Pas Cik satu Dicoba Cik Cik Satu Cik Satu Kalau ada feedback Sedikit gitu ya Treble ini yang kita kurangin Ya Treble ini kurangin Atau frekuensi ini yang dikurangin Saya gak mau gambling Dua-duanya saya kurangin Lagi Cik Cik satu dua Dicoba Cik satu Satu Cik satu Cik satu Ini tuh udah kenceng banget Cik satu Ngomongnya pelan aja Dan biasanya Satu dua Dicoba Cik satu Cik satu Cik Kita tutup Lagi Nah ini frekuensi Apa monitornya disana Yang ini Kalau kurang gede Naikin aja Nah Jawab segini Cik satu Cukup Urusan depan saya Tinggal sedikit aja Lagi Cik satu Cik satu Cik satu Cik satu Cik satu Cik satu Oke Di kesana jelas Volume Cik satu Kalau gak percaya Silahkan Dengar disana Supaya bisa Oh begini tuh Sok silahkan Sebelum kita lanjut Cik satu Cik satu Setelah Gain High pass frekuensi Low car Treble Frekuensi Middle treble Volume Middle treble Makanya ada galis disini kan Ini volumenya Ini frekuensi Middle bass Ini volumenya Frekuensi ini Ini bassnya Ingat Kalau cewek dan cowok Beda Setelahnya Makanya tentuin Ini mic cewek Misalnya Tentuin Nih Jangan pindah ke mic cowok Supaya Pada saat Megang mic cewek Udah Enak tuh Merubahnya gak terlalu banyak Berarti yang aturnya gak terlalu banyak Pada saat misalnya Agnes Ngambil micnya cowok Ya disini Dirubah lagi Nantinya lupa Gitu Seteran awalnya Ya Tetapi Kalau kita sudah Menguasai frekuensi Ya sudah Oh ternyata mic cowok yang diambil Oh Tek 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 Bisa Tapi sebaiknya Untuk dasar awal Tentuin aja Mana mic cewek Mana mic cowok Itu lebih safety Berarti kita sepakatin aja Kali ya Sepakatin aja Mic cowok yang mana Misalnya yang oren Mic cowok yang oren Sama yang biru Yang mungkin disini Tidak dipakai Mic pendeta mana Satu Nomor satu Nanti efeknya saya matikan Supaya Tidak ada Volume yang kebuka Tapi kalau misalnya Mau nyanyi Biar lebih enak Itu efek Dipakainya gimana Tergantung kebiasaan Aus itu adalah Tambahan output Tambahan output Tambahan output Untuk monitor Untuk set fill Nah yang seperti di atas itu Namanya set fill Sebenarnya set fill itu Sebelah kiri kanan Itu monitor lah Tapi sebenarnya di atas Monitor di atas Ada monitor yang Di samping itu Berarti nomor tiga Nah masih ada sisa Kosong satu AUX empat Ini efek vokal Yang ini Gak usah dipakai Ini balance kiri dan kanan Master ya? Contoh gini Misalnya nih Agnes nyanyi Di samping sebelah sini Samping kiri ya Dekat Sama speaker itu Kita takut nih Kita takut dulu Sebentar C C C Satu C C Oh ini Dari dua-duanya sih Bentar C C C C Dan Sebelah mana Kanan Ini Kiri Balik Ini Diberesin aja Sekalian Ini saya contoh gini Agnes nyanyi disini Saya takut nih Takut feedback Dari speaker ini Udah Balance nya gini aja Nah gitu Kesering ke kanan Jadi suara speaker ini Lebih kecil Dari badai yang kanan Tapi tetap kedengar jelas Kirinya pun jelas Kalau sayanya takut Maksudnya takut Dalam hati Frekuensinya mungkin Belum tepat Atau apa Kesering ke kanan Yang sebelah kanan Kesering ke kiri Itu fungsinya balance Kiri kanan Tapi kalau Rasanya sudah yakin Ini tidak feedback Lurus aja Oke Lanjut ya Mute Kalau udah mute Mati semua Mau efek Mau frekuensi Mau FOH Mau monitor Abis mati Kita buka satu-satu Check Oh masih nyala ini Volume ini agak gede Karena volume yang dibuka Saya segini Gitu Jadi ini harus gede Jadi harus nginget-nginget Gini aja deh Kalau misalkan pengen di Pre ya Nginget-nget gini aja Yang penting mah Udah Segini udah oke Yaudah Kalaupun ada Naik Jadi tinggal tutup Makanya Sebagai operator Itu kerja Sebetulnya Kalau pengen Aman ya tinggal Daripada kita Bolak-balik tutup Bolak-balik tutup Yaudah pencetin aja Udah selesai Ini balikin lagi Ke masing-masingnya Kalau mau ngikut ke Feder Boleh Berarti harus ditekan Tapi kalau pengen Dibebasin Dilepas Tapi harus dijaga Supaya tidak Pada saat di mute Masih nongol Gitu suaranya Sampai sini ada pertanyaan Ya Ini saya bebasin silahkan Seleranya mau seperti apa Boleh silahkan Oke Oke ya Nah Di sini nih Yang paling penting Ini ada tombol-tombol PFL Personal Frequency Level Kalau kita tekan ini Cing-cing Nanti ada frekuensi Dan Cuman indikator saja Sekeras apa Contoh Pada saat Kita tutup Pada saat Nah Pada saat game itu Kita Petokin Ini personal Frequency Levelnya Kelihatan Gak boleh sampai merah Begini Gak boleh Udah jangan Turunin Si game Cik-cik 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 Sudah selesai Jadi cuman hanya Buat personal Frequency Levelnya Nah yang kedua Itu mix Maksudnya Mix ini 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 channel Dikirimnya ke sini Anggeplah Ini bus nih Ini bus Menuju Cirebon Ini bus Menuju Bandung Ini bus Menuju ke Jakarta Nah Saya mau naik bus Yang mana Oh saya mau ke Cirebon Berarti mix Yang dipencet Kesini Dibuka Nyala Kalau kita tutup Berarti Ini ke master Namanya Ya Sekarang Saya buka Lepasin Saya masuk ke Satu dua Berarti ini Ininya jalan Ini Volumenya Ini volume Yang Satu dua Pahamu Ini Sebetulnya Master itu kan Harus dibuka Karena kalau ditutup Mati semua Namanya master Main Nah Maksudnya begini Contoh Ada WL4 Penyanyi 4 Kita mau masukin Masternya Di grup Satu dua Terus Apa lagi Singer Singer Berapa orang Dua orang Masukin ke Grup Tiga Empat Nah Khusus buat Yang pendeta Masukin ke mix Maksudnya begini Pada saat Volume Ini WL Yang saya bicara WL WLnya gede banget Turunin aja Ini ya sedikit Turun cemul Atau 4 mix Grup Namanya Empat orang itu Satu grup Itu bisa kita turunkan Secara Berbarengan Tanpa harus Merubah Frekuensi ini Apa Volume yang disini Kan kalau Satu-satu kan Satu Satu Repot Ya kan Mudah frekuensi Segini aja Oh kurang keras Naikin Cik Cik Itu fungsinya Grup Ada yang ditanya Kesini gak pengaruh Berarti ya Ini gue yang tadi Oh ini paling Pengaruh ini Paling berpengaruh Karena ini master Nah Kalau pengen Tidak berpengaruh Ambil disini Satu Dua Tiga Empat Ini grup Satu Dua Ke speaker atas Tiga Empat Ke speaker belakang Misalnya Itu bisa Sendiri-sendiri Tambah Ribet Nah Sebetulnya Ini mah Jarang ada yang Pakai juga Tapi saya harus Terangkan Kalau tidak Diterangkan Nanti salah Nah Maksudnya begini Mikrofon ini Mau kita arahin Kesini Kesini Atau kesini Dia ada tiga master Kalau misalkan Mau ke master ini Yaudah Ini tutup Yang mixnya Yang Dipencet Supaya Lari kesini Ini kebedaan Jadi feedback Ini PFL Personal frequency level Ini mix Berarti yang kesini Ini Satu dua Yang ini Berarti Satu dua Yang ini Tiga empat Berarti yang ini Ada juga Orang Yang makanya Begini Ada juga Tapi Ini tidak Salah Tidak Benar Juga Contoh Volumenya Sudah Segini Anggaplah Sudah mentok Sudah mentok Sudah mentok Sudah mentok Sudah mentok Ini Ditambah Satu dua Ditambah Ini Volumenya Jadi lebih Gede Jadi dua Volumen Dua Master Jadi ini Bisa sebagai Tambahan Untuk Untuk Apa namanya Volumen Ini Cuman kan Kalau ini Bicara sudah Mentok Kalau masih Segini Masih jauh Tidak Penting Oke Intinya Cuman itu Jadi Harus saya Kasih Tahu Bahwa Personal Monitor Untuk Kesini Atau Ke Headphone Jadi Kalau bisa Wah saya pengen denger Suaranya Agnes nih Sendirian Personal Monitor Dipecet Klik Nanti disini Kedenger suara Suaranya Agnes Yang lain Mati Ditutup Lihat Ramel-ramel Jalan semua Nanti Keren dengerin lagi Suaranya Si B Misalnya Nomor 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 Dipecet Klik Cuman dia yang Kedenger Ketawa Nanti Oh ini Nggak nyanyi Orang Ketawa Nanti Kalau dari Headphone Begitu Komplek Tadi Nggak nyanyi Saya dengerin Saya Tiba Nggak nyanyi Nggak nyanyi Itu ke dalam hati Oke Ada pertanyaan Sudah Nanti kita akan Alahin ke Channel Tengah Perbedaan Perbedaannya Pake efek Dan tidak Pake efek Ini Coba 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 Jadi ada Kaya gemah Sebenarnya Kalau sudah Biasa Pake efek Tidak Pake efek Putus Contoh Cip Putus Cip Test Tapi kalau Efek Test Decisions Tapi karena Belum terbiasa Mending Nggak usah Pake Makanya Ditutup Betul Ini efek Ini orange Semua channel Bisa diganti Semua Dikasih efek Itu efek Berarti keluar Semua Monitor Keluar Ini master Keluar Coba Saya tutup Ini Cik 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 Ada Ini Efek Itu Auk Satu Cik 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 Benar Cik 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 Oh ini Sorry Cik Cik Efek Efek Auk Satu Cik 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 Keluar efek Ada Cik Oh enggak Ini enggak Dari Auk Efek Tu Auk Efek Tu Auk Cik Sudah Enggak keluar Dia Enggak keluar Di monitor Enggak keluar Hanya di FOH Yang keluar Speaker utama Yang baru keluar Tapi kalau Enggak usah Pakai efek Soalnya saya pernah Waktu sebelum Ganti mixer Ngeset Agnes Pakai efek Kayak enggak gemak Karena terdiri Terbiasa Jadi makanya Yang sudah biasa Tanpa efek Sudah Jangan dikasih efek Supaya Tetap Enak aja Berarti kalau WL singer Pemusaha Berarti kita Ngerasin yang ini Nah yang ini itu kan Satu dua Untuk monitor yang atas Pak Yang awk satu dua ini Yang ini berarti Satu dua Nah yang tiga itu Belakang Jadi nanti Kapan waktu Mau pasang speaker Disini Misalnya nih Pakai awks empat Nanti yang empat Yang dibuka Terus Yang ini Jadi selama Enggak ada itu Enggak pengaruh Enggak pengaruh Ini mau dibuka Mau dibutup Empat lima Nah lima itu Adalah efek Disini Efek Kalau pengen dipakai Jadi awks lagi Ini ditutup Ini dibuka Jadi awks Tapi kalau pengen Jadi efek Ini dibuka Ini dibuka Baru efeknya Nomor Jadi ini Masalah efeknya Selama Empat dan lima ini Tidak ada Lecengnya Berarti tidak Terpakai Nah yang di bawah Ini grup Grup itu yang tadi Yang saya jelasin Satu dua Tiga empat Kapan waktu Misalnya Ada subwoofer nih Kapan waktu Dilih subwoofer Masukin grup Satu dua Ini subwoofer Dibuka Sedung Keluar Subwoofer Subwoofer itu berarti Kapan waktu Kapan waktu Kalo bank yang mau Masuk ke subwoofer Semua Wajib punya subwoofer KKI aja Tujuh tahun Baru punya subwoofer Tanya sama kursa Silahkan Ini kapan waktu Kita berantakan dulu Boleh Oke Ada yang ditanya lagi Ini apa ya Komputer 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 ya Oke Kalo bisa Kalo bisa Nanti beli cek lagi Tok Di toko ada Nok Di master doang Bisa dibuka Kita ambil Ceri nomor Pahit aja Nah ini dua Ini nih kemarin Beli Mau dibuka Komputernya Atau gimana Sekalian Biasanya Ada disini Jadi bisa jelas satu Jelas semua Ada video ini Ya Nanti kita Ada lagu-lagu ya Setelin lagi Bagus Beli cek sambungannya Di toko ada Nanti masukin disini 13-14 Ya 13-14 Supaya Kalo masuk ke channel Itu Dapet equalizer Yang Yang Kalau disini Cuma ngandalin master Kalo masternya segini Kecil Kalo masuk segini Kecil 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 Ngeganggu semua Sebaiknya ke channel Aja Supaya Lebih enak Nah Saya kalo pengen Nge-share Geng saya tutup Ini flat semua Saya Tengah-tengah semua Semua saya tutup semua Ini saya Biasakan Seperti ini Dipersiarkan Geng Tutup dulu Ini di flat semua Tengah-tengah semua Ini yang Yang penting ditutup semua Sekarang kita play lagu Disini ya Satunya Nah Disini masuk Oke jangan gede-gede Nol aja segini Ini kan ada nol nih Ya Ini kan satu nih Oke Tapi kenapa channelnya jadinya dua Nah Karena Kalo channelnya satu Boleh Tapi mono Karena ini kan stay low Sebaiknya dua Maksudnya gini Mixing gitar itu Kadang-kadang Sebelah kiri Depend Depend sebelah kiri Nah nanti-nanti gak kedengar Biasanya Terima kasih telah menonton Terima kasih.